Adab-adab dalam sholat Sholat merupakan ibadah yang agung Seorang muslim menghadap kepada Allah dengan hati dan jasadnya Di antara hal-hal yang mesti dipersiapkan adalah hati yang ikhlas Firman Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat Dan yang demikian itulah agama yang lurus Al-Bayinah ayat 5 Menyempurnakan wudhu Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat Mereka menjawab Mau ya Rasulullah Beliau bersabda Menyempurnakan wudhu walaupun di waktu yang sulit Memperbanyak langkah ke masjid Dan menunggu sholat dalam masjid Itulah ribat Ketaatan sempurna Bagi kalian Bersegera untuk melaksanakan sholat Untuk mendapatkan fadilah Menunggu waktu sholat Sebagaimana Hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Ia berkata Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Seseorang akan dianggap sedang sholat Selama ia menunggu waktu sholat Selama menunggu waktu sholat Dianjurkan untuk menyebukkan diri Dengan berzikir kepada Allah Berdoa Membaca Al-Quran Tanpa mengganggu orang yang sedang sholat sunnah Berdoa ketika berangkat menuju masjid Dengan mengucapkan Yang artinya Ya Allah berikanlah cahaya di hatiku Dan cahaya di lisanku Cahaya di pendengaranku Cahaya di penglihatanku Berikanlah cahaya di belakangku Dan di depanku Di atasku Serta di bawahku Ya Allah limpahkanlah Cahaya kepadaku Berdoa ketika masuk dan keluar dari masjid Dengan mengucapkan Ketika masuk Yang artinya Aku berlindung kepada Allah yang maha agung Dengan wajahnya yang mulia Dan kekuasaannya yang luas Dari gangguan setan yang terkutuk Dengan nama Allah Salam dan sholat atas Rasulullah Ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu Untukku Ketika keluar Yang artinya Dengan nama Allah Sholawat dan salam kepada Rasulullah Ya Allah aku memohon karuniamu Ya Allah jagalah aku dari setan yang dirajam Berjalan menuju masjid dengan tenang Sabda Rasulullah Ia duduk di dalam masjid Hingga sholat dua rokaat terlebih dahulu Sabda Rasulullah S.A.W bersabda Jika seseorang dari kalian masuk masjid Hendaklah ia sholat dua rokaat Sebelum ia duduk Tidak menyilangkan jari jemari Sabda Rasulullah S.A.W Jika seseorang diantara kamu berwudu Lalu menyempurnakan wudunya Kemudian ia keluar menuju masjid Maka janganlah ia menyilangkan jemarinya Karena ia seakan-akan sedang sholat Di antara adab-adab yang paling urgen Adalah setiap orang yang sholat berusaha untuk khusyuk Yang sejatinya merupakan inti dari ibadah sholat Sholat tanpa dibarengi dengan kehusyukan Dan menghadirkan hati Seperti badan tanpa ruh Selain dari penjelasan yang telah disebutkan tadi Bagi orang yang sholat Harus mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Jangan mengerjakan atau mengucapkan Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Sabda Rasulullah S.A.W Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya